Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halau apa kabar para pecinta sinetron dimanapun Anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel PranTV Yang mana disini akan selalu menemani Anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron cinta setelah cinta Yang tentunya semakin hari semakin menegangkan Baiklah kita langsung saja ke pembahasannya dengan cerita ini Oke guys dengan kesempatan ini saya akan menceritakan kali ini Sosok Niko yang sangat-sangat khawatir Yang mana disini ia sedang menunggu tentunya hasil operasi anaknya yaitu Dava Sehingga pada saat itu dimana suasana yang menegangkan pun terjadi ya guys Yang mana disini ibu dokter pada saat itu pun kali ini menemui mereka Yang mana disini ibu dokter tersebut telah tentunya berusaha semaksimal mungkin dengan rekan-rekannya Sehingga disini ia mengatakan kepada mas Niko bahwa mereka sangat-sangat minta maaf Karena disini mereka tidak bisa menyelamatkan sosok Dava ya guys Dan pada saat itu dimana dokter pun menjelaskan tentang musibah tersebut Yang mana tentunya yang terjadi dengan listrik mati tersebut Sehingga disini mereka pun tentunya tidak bisa berbuat apa-apa Namun disini dokter pun menjelaskan karena ini semua sudah garis yang maha kuasa tentunya ya guys Dan ia pun mencoba untuk memberi pengertian dan arahan terhadap mas Niko Agar semoga mas Niko menjadi sabar dan tentunya bisa menerima tentang musibah tersebut Dan pada saat itulah dokter pun pergi meninggalkan mereka ya guys Namun disini dimana mas Niko yang nampaknya tidak percaya atas berita tersebut ya guys Yang seakan-akan disini dimana sosok Dava masih hidup ya guys Dan ia tidak percaya kalaupun ibu dokter itu mengatakan bahwa Dava kali ini telah meninggal dunia Sehingga disini histerisnya pun terjadi ya guys Yang mana seakan-akan ia merasa kehilangan atas putranya yang sangat dicintainya tentunya ya guys Lalu pada saat itu dimana disisi lain kali ini sosok Reno dan juga kali ini Vincenso ya guys Yang mana pada saat itu terjadi kecelakaan sehingga mereka pun pada saat ini membawanya ke rumah sakit Dan kali ini akan ditangani di rumah sakit tersebut Lalu disisi lain ya guys kembali lagi kepada Niko Yang mana pada saat itu sepertinya mas Niko sangat-sangat histeris Bahkan ia pun sangat terpukul ya guys Yang mana disini ia kehilangan putranya yaitu Dava tentunya ya guys Sehingga kali ini dimana mamah Elva pun mencoba untuk menenangkan mas Niko Dimana disini Pak Hardiman pun tidak bisa berbuat apa-apa ya guys Yang mana disini ia pun tentunya sangat merasa kehilangan atas cucunya Namun disini dimana mamah Elva mencoba untuk menenangkan mas Niko Agar mas Niko bisa menerima dan mengikhlaskan anaknya tersebut Lalu disini ya guys dimana kali ini mereka pun menjumpai sosok Dava Yang mana pada saat itu telah dioperasi namun tidak berhasil Sehingga kali ini mereka pun melihat jasadnya ya guys Yang mana pada saat itu pun melintas dan sengaja dipertemukan terlebih dahulu Terhadap orang tuanya atau keluarganya Sehingga disini dimana mas Niko pun nampaknya ia tidak tahan Dan seakan ia tidak percaya guys Bahwa yang di depan matanya tersebut adalah Dava anaknya Sehingga disini ia pun mengatakan kepada suster atas ketidakterimaannya Karena disini sepertinya pelayanannya sepertinya kurang baik Sehingga disini suster pun menjelaskan terhadap mas Niko atas maaf mereka Karena disini mereka hanya bisa berusaha Dan disini pun ia mengatakan karena disini telah ada mati lampu Sehingga proses operasi tersebut pun terhambat Dan mereka pun sangat meminta maaf Terhadap keluarga besar mas Niko Sehingga dimana mas Niko pun menanyakan Tentang kejadian tersebut tentunya ya guys Yang seakan-akan ia marah atas semua ini Namun disini dimana suster pun mencoba Untuk menjelaskan perlahan-lahan Agar mas Niko bisa mengerti tentang semua ini Yang mana disini ia menceritakan bahwa telah ada terjadinya kecelakaan yang menabrak tiang listrik Sehingga listrik tersebut pun mati Sehingga yang kena dampaknya di rumah sakit tersebut Sehingga pada saat ini mereka tidak bisa berbuat banyak ya guys Sedangkan operasi tersebut butuh waktu yang sedikit Sehingga kali ini mereka tentunya mengatasnamakan rumah sakit tersebut Memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar mas Niko Karena disini mereka pun tidak mau atau tidak menginginkan semua ini terjadi Namun apalah daya ini adalah takdir yang kuasa Sehingga dimana pada saat itu pun Sepertinya mas Niko pun mulai mengerti tentang musibah ya guys Meskipun ia sangat sakit dan terpukul Karena ia kali ini kehilangan anaknya Baiklah sebelum saya lanjutkan cerita ini Saya sarankan tonton terus sampai selesai Dan jangan lupa tekan tombol like subscribe-nya dan lonceng notifikasinya Agar tak terjadi kesalahpahaman di antara kita tentunya ya guys Baiklah kita lanjutkan kembali ceritanya Lalu kali ini ya guys Dimana pada saat itu sosok setarlah yang tentunya bersama temannya Yaitu Gleidis ya guys Dan ia pun kali ini telah mengantarkan ke tempat atau ke rumah Gleidis tersebut Sehingga disini mereka pun pamit tentunya Dan mereka pun tentunya ke depannya ingin bertemu kembali Karena disini mereka masih sama-sama rindu terhadap sahabatnya tersebut ya guys Dan pada saat itulah dimana Gleidis pun mengatakan Akan perjumpaan mereka tentunya ke depannya Namun disini ia mendoakan agar di perjalanan terhadap setarlah Akan selamat tentunya Bahkan ia pun memperingati si genut agar Berhati-hati untuk mengendarai mobil setarlah tersebut Lalu pada saat itu ya guys Dimana sosok Gleidis hendak masuk ke tempat tinggalnya Atau dibilang kontrakannya tersebut ya guys Namun pada saat itu nampaknya datang sosok Oma Yang mana pada saat itu sepertinya sangat marah terhadap Gleidis Bahkan sempat menampar Gleidis ya guys Bahkan ia menunjuk-nunjuk Gleidis Tentang tidak terima atas pelayanannya terhadap langganannya tersebut Karena langganan tersebut pun telah lama berlangganan dengan mereka tentunya Yang mana disini sepertinya mamah-mamah ini Yang dimaksudkan germok ya guys Yang mana disini adalah gengnya tentunya Antara wanita-wanita malam Sehingga pada saat itu Dimana Gleidis pun tidak terima Karena dirinya telah ditampar Bahkan ia dibentak-bentak Sehingga kali ini ia pun menjelaskan kepada Oma tersebut Bahwa dia menanyakan tentunya haknya Karena disini ia merasa tidak dibayar Sehingga pada saat itu Ia pun menjelaskan si Oma tersebut Yang mana pada saat itu Itu bukan urusannya Kalaupun memang itu tidak dibayar Itu berarti adalah urusan Gleidis Yang sepertinya Gleidis tidak bisa memuaskan Atau melayani dengan kepuasan Atas lelaki tersebut Sehingga pada saat itu Nampaknya pertengkaran pun terjadi Antara Gleidis dan si Oma-Oma tersebut Sehingga pada saat itu pun dimana Sepertinya Oma tersebut pun Tentunya Memblokir pekerjaannya Selama 3 bulan ya guys Dan sehingga pada saat itulah Gleidis pun berontak Karena ia akan Tentunya dihentikan Sementara selama 3 bulan Dan ia pun kali ini Harus makan apa Dan sehingga Ia pun memohon kepada Si Oma tersebut Namun ia tidak berhasil Dan kali ini pertengkaran pun terjadi Dan apakah kali ini Sosok Gleidis akan terus tinggal di tempat tersebut Apalagi di sini Rumah tersebut adalah rumah hitam Tentunya para kumpulan wanita-wanita malam Namun apakah ia akan Mencari pekerjaan Yang sebagai mestinya Seperti pada umumnya ya guys Baiklah saya rasa cukup Sampai di sini dulu ceritanya Saya sarankan tonton terus Kelanjutannya di channel ini Dan saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya